Sudah mencapai 99,58 Elevasi muka air di waduk sudah berada pada elevasi plus 99,58 Ya, 99,58 Ini secara SOP karena dia sudah berada di atas 99,50 Persiapan pemantauan sudah kita lakukan sejak kemarin Kami harus mengoperasikan early warning system Ya, jam 7 pagi tadi sudah dioperasikan Jadi early warning system pengumuman informasi tentang keadaan daripada kondisi muka air di waduk Oh, jadi pengumuman itu dilakukan ketika itu tadi setelah melewati 99,58 itu 99,50 Oh, 50, ya Pada jam 7 pagi kami mengamati posisi muka airnya bergerak sedikit naik menuju 99,58 Dan kita putuskan untuk mengoperasikan early warning system Dan pintu itu setelah di early warning system menginformasikan Dan saya juga berkoordinasi kepada seluruh pihak Di antaranya Bupati Goa, selanjutnya Gubernur, Wakil Gubernur, BPPD Dan yang terkait lainnya termasuk soreti dengan Pak Wali Kota dan Bupati Maros Jadi kondisi seperti itu Operasi pintu yang kita buka secara standar operasional petudur Tidak dapat kami lakukan sekaligus bertahap per 50 cm Pak, boleh tanya Pak, berapa pintunya itu Pak, kalau itu bendungan? Dua pintu, nanti akan masuk ke situ nanti Oke, oke Pak, lanjut Nanti akan saya jelaskan Ya Pak Saya akan jelaskan, dengarkan aja dulu Siap Pak Nanti habis kalimat saya baru kita balik Ya Pak Ya Nah, parah semua Karena ini teknis Siap, siap Jadi, setelah 99 lewat elevasi 99,58 Itu berada pada posisi jam duduk Jadi, kami sudah mengoperasikan early warning Itu spesifikasi yang kita punya Early warning system, pengumuman Melalui pengarah suara Terjangkau dengan 4 km ke arah bawah Ya Dan setelah itu, begitu bergerak Menuju status pemantauan dan waspada Saya sudah berkoordinasi dengan kepala daerah Bupati ya Ya, Bupati dan termasuk gubernur dan wukil gubernur Termasuk BPWD Ya Ya Pak Nah, dan selanjutnya itu secara bertahap Kita membuka pintu Tahapan buka pintu tidak dapat kita lakukan secara Serentak semua Bertahap dia per 50 cm Setelah itu kita buka lagi 50 cm Dia bertahap operasional Ini untuk menjaga Kondisi daripada stabilitas seluruh Pendungan yang ada terdampak Daripada Apa Aliran Kecepatan aliran Air yang ditalang waduh Ini standar prosedur Ya demikian Ya Ya Nah, ini setelah itu kita menetapkan bahwa statusnya menuju waspada Ya Ya Nah, karena sudah berada di elevasi 99,69 Ih, tingginya ya Ya, 99,69, tadi 58 Ya Jadi sudah 11 cm naik Nah, ini status dia status pemantauan Sudah kita masuk menuju status waspada Waspada Ya Ya Dan terus kita pantau Dampak kenaikan muka air Itu pada kondisi jam 11.40 Saya mulai berkoordinasi dengan Bupati Goa Menyampaikan kondisi daripada siaga Dan dapat diinformasi latihan kepada seluruh masyarakat Sudah mulai untuk siaga Dan menghindari dari kondisi dampak aliran dibukanya air pintu Pendungan Bilih-Bilih Dan saya minta Pak Bupati untuk publikasikan juga Ya Dan Beliau sudah menyampaikan itu semua Dan saya berkoordinasi dengan DPDBD Saya minta melalui media online Seperti Pajar Seperti RII Ya, RII seperti itu Besok saya akan 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 Apa Akan Live ya Kewancara dengan RII Ya Ya Pak Jadi untuk dapat diberitakan Dan hipawan kepada seluruh masyarakat Untuk siaga Dan menghindari dampak dibukanya pintu pelipah Dan melaporkan kondisi pendungan Saya laporkan kepada gubernur dan wakil gubernur Dan juga saya berkoordinasi dengan dintas terkait Yaitu SDA Terus Kapol Res dan Bupati Goa Dan DIN Goa yang terkait lainnya Ya Ya Terus selanjutnya hari ini Pada jam 12.45 Ya Tinggi muka air terus mengalami peningkatan Ya Ya Menjadi elevasi 101.36 Ya Terus saya melakukan langkah koordinasi lagi Ke berbagai pihak Seperti Bupati, Kapol Res, dan DIN Goa Termasuk media masa Ya Antara RII Ya Ya Dan media masa oleh lainnya Bahwa sudah meningkat Dari status siaga Eh dari status Apa Waspada tadi Menuju ke siaga Ya Dan istilahnya Siaga untuk Dan segera Untuk bisa siap Disiap-siapkan untuk lokasi bagian diri yang terkena dampak Dan dampak air daripada Bendungan yang terus bergerak naik Ya Ya Pak Nah selanjutnya Pada jam 13.40 Tinggi muka air relatif naik terus Ya tadi pada jam 12.45 Muka air itu di elevasi plus 101.36 Pada jam 13.40 Air itu bergerak menjadi Halo Iya Pak Iya Pak Lanjut Pak Iya Lanjut Pak Lanjut Lanjut Pak Halo Pak Lanjut Pak Halo Pak Lanjut Halo Halo Pak Iskandar Kedengaran Kedengaran Besar di suara tak Iya Oke saya lanjut Iya Nah saya lanjut Pergerakan antara waktu dengan ketinggian air Pada jam 13.40 Tinggi muka air waduk mencapai elevasi plus 101.64 Ya Ini sudah mulai bergerak dari jam 12.45 tadi Ya Dan kondisi terus Muka air bergerak naik Jam 15.20 Ya Sudah naik menjadi 101.78 Ya Dan saya sudah melakukan koordinasi dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran Bahwa status saya tingkatkan menjadi siaga Tadi waspada Ya Sekarang sudah siaga Siaga Yang terus kita pantau Ya Terus Terjadi peningkatan lagi Muka air di bendungan Pada jam 16.03 Itu elevasinya plus 101.80 Ya Dan kita pantau lagi Muka air di jam 18 Elevasi air meningkat Sampai dengan kondisinya Pada saat itu 1.187 Naik 7 cm dari jam 4 sore Ya Ya Sampai saat ini kita memantau Kondisi muka air Di jam 19.30 tadi Ya Dia masih berada pada elevasi air mukanya tetap Tetap ya 1.01.87 Yang kejadian tadi Yang jam 16 Eh jam 18 18 Nah Jadi tetap sekarang Ya mudah-mudahan ke depan kita akan Kembali normal ya Lebih-lebih-lebih baik Dan kondisi air Sedikit-sedikit Akan menurun Dan tadi Jam 18 Kita pantau Elevasinya 1.01.87 Dan 19.30 juga Masih kondisi elevasi tetap Berarti sekarang statusnya siaga ya pak Ya statusnya siaga Sampai kapan Sampai kapan gitu pak Oh tergantung alam Tergantung kondisi muka air di bendungan Tingginya berapa itu pak Iya Elevasi 101.87 101.07 87 Ya itu bertahan Sampai tadi Jam 19.33 Sampai 19 Dari 18.00 Sampai 19 19.33 Oh 33 Pak Tinggi bendungan itu berapa pak Apanya bendungan Iya Tinggi bendungan utama Bendungan utama Itu Ya kalau bendungan itu Dia akan kita rencanakan Di elevasi 103 Itu posisi Banjir Maksimum Kalau sekarang berapa meter pak Tingginya Bendungan Ya bukan sekarang Dari dulu ya Begitu 78 78 Atau 103 Apanya Tingginya Tinggi bendungan 78 Atau 103 Bukan tinggi bendungan Bukan tinggi bendungan Maksudnya tinggi bendungan Tinggi konstruksinya Iya Iya pak Tinggi bendungan itu Sebentar saya lihat Tinggi bendungan 73 meter Oh 73 meter Itu tapi sampai top Itu tapi sampai top Topnya itu di 103 Eh 103 Iya 103 Yang 103 apa nih pak 103 kondisi daripada tinggi muka banjir Oh jadi kondisi untuk muka banjir itu Ke 103 Oh Nah 103 Sedangkan tinggi bendungannya Berada 73 meter Berarti Masih lebih kurang 130 Ada 1 meter Dari puncak banjir Hmm Jadi Ada selisih 1 meter Antara puncak banjir Di elevasi 103 Puncak bendungan berada di 104 Jadi tinggi bendungannya itu sendiri 73 meter Apa Bentungan Pak Kira-kira perkiraan untuk umur Umur bendungan Bendungannya berapa pak 100 tahun 100 tahun Hmm Kalau yang tadi itu apa tadi Pintu-pintu Berapa usianya tuh Ya semenjak bendungan dibuka Kita lahir tahun berapa 1965 ya 1965 pak dik 95 Tidak Itu kan bendungan itu Mulai dioperasikan Sejak 2001 Oh 2001 dioperasikan Sudah dioperasikan 2001 Jadi bendungan itu Sudah umur lebih kurang Hampir Sekitar 18 tahun Pak Berarti Apa Pihak Ini apa Bendungan Bili-bili itu Sudah sesuai SOP ya pak Melaksanakan ini Tadi Ya Sudah kita lakukan Sesuai dengan SOP Berarti Apa namanya Sesuai Sudah sesuai Apa yang dilakukan Oleh pihak bendungan Sudah berkoordinasi Dengan pemerintah Sudah Sudah Pak itu tadi Yang 4 km Jangkauan apa Itu yang kita bilang tadi Tabe Itu tuh Jangkauan Daripada Spesifikasi Early Warning System Semacam sirine Begitu pak di Ya Sirine Dan pengumuman Yang disampaikan Melalui jaringan itu Jaringan Itu sudah dilakukan Tadi Jam 7 pagi Oh jam 7 Berarti sudah Itu kondisinya Masih normal Iya pak Kenapa pak Kondisi Muka airnya Elevasinya Masih Oh masih normal Normal Tetapi Sudah Diindikasikan Kejenderungan Naik Ya Pak Saat ini Masih dibuka ya pak Ini Masih tetap Dibuka Sampai Kondisi Nanti Akan kita Evaluasi Pada saat Dia sudah Mulai turun Pak Tapi banyak warga Tidak 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 Mendengar Sirine Ya sudah Sudah kita Sampaikan Ya Masalah Tidak Dengarkan Kondisinya Berbeda Tetapi SOP Kami sudah Menjalankan Dan Selanjutnya Kami sudah Menyampaikan Juga Ke pemerintah Daerah Dari Kondisi Yang ada Bapak Bupati Sudah Menyampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Ya Dan juga Kondisi Seperti Pada saat Persiapan Dan Keadaan Sudah Mulai Dan juga Pak Gubernur Wakil Gubernur Sudah Memerintahkan Seluruh Jajatannya Dan Wakil Gubernur Saya sudah Berkoordinasi Tadi Tempat Berdialog Dengan Pak Wagup Bahwa Beliau Sudah Memerintahkan BPD Untuk Mengirimkan Tangkap Daruratnya Nanti kemungkinan Kira-kira Naik itu Airnya Pak Kalau kita Lihat Pemantauan Di lokasi Pak Kira-kira Kemungkinan Air naik Sudah Ini Pak ya Diprediksi Pak Karena Atau Gimana Pak Ya Yang Maha Kuasa Tergantung Hujan Pak Pak Tapi Kalau Dari Selama Ini Yang Ini Yang Paling Parah Pak Dik Ya Ini Yang Baru Terjadi Baru Terjadi Dik Jadi Sebagai Catatan Ya Sebagai Catatan Itu Curah Hujan Itu Pada Tanggal 21 Januari Itu Berkisar Dari Jam 00 Sampai Dengan 20 Sampai Dengan Jam 00 Tanggal 21 Itu Berkisar Antara 22 Sampai Dengan 47 Millimeter Tadi pagi Tadi pagi Tadi pagi Tadi pagi Sampai siang 88 Sampai Sampai 329 Millimeter Ini Kalau Di dalam Kriteria Status Cura Hujan Kalau Sudah Di atas 300 Meter Ini Sudah Masuk Di dalam Kondisi Cura Hujan Tinggi Tinggi Bagus Pak Berarti Sudah Tinggi Pak Tapi Konfirmasi Ini Bendungan Bili-bili Paling Besar Selatan Padik Sementara Oh Iya Iya Pak Terima kasih Banyak Pak Sama Sama Assalamualaikum Iya Pak Waalaikumsalam Ya Itu Kepala 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 Bik Kisim Pak Ini Jepat Tanya Saya Buka Biltanya Iskandar Kepala Balai Apa Sari Bintar Sari